Selamat datang kembali di channel youtube saya, Helmy Laksono Terima kasih telah subscribe, like, dan komen di video-video saya Kali ini saya akan membahas satu tema politik Yaitu pencapresan atau pencalonan presiden Bapak Ganjar Pranowo Kita kenal bahwa Bapak Ganjar Pranowo ini adalah seorang gubernur Jawa Tengah yang sudah dua periode menjabat Dan beliau memang termasuk salah satu yang memiliki kualitas yang bagus ya Karena dari segi pengalaman memang sudah ada yang tadi saya sebutkan sebagai seorang gubernur Dan sudah biasa menghadapi hal-hal yang sifatnya hampir sama ya Mungkin pungli tentang korupsi dan tekanan-tekanan dan godaan-godaannya Dan semuanya sudah terlewati Dan akhirnya beliau menjadi calon presiden Nah Pengalaman itu sebenarnya apa ya Yang lebih tidak kalah penting adalah bagaimana beliau itu meyakinkan seluruh rakyat Indonesia Bahwa beliau pantas untuk menjadi seorang presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 Karena kan periode kekuasanya kan itu ya Lima tahun Nah isu-isu yang sering didengar setiap kali Yang menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini adalah Isu bahwa calon presiden bukanlah ketua umumnya Jadinya jatuhnya itu kayak sebagai seorang petugas partai Nah isu inilah yang kemarin sempat mencuat dan sempat dibahas Oh iya sebelumnya saya mau ngasih tahu bahwa Pak Ganjar Pranova ini Kenapa sering masuk di FYP, di short ataupun di mana di social media Ya karena beliau itu sering muncul atau mensosialisasikan dirinya Jadi jalan untuk salah satu jalan untuk agar supaya orang itu yakin ya dia harus turun ke lapangan Yaitu hadir di acara-acara yang diadakan oleh media-media besar Terus yang tidak kalah penting adalah harus ke kampus, maksudnya bukan harus sih Kayak menghadiri diskusi ataupun Apa ya namanya Memperkenalkan apa sih gagasan-gagasan beliau dan berdiskusi dengan sivitas akademik Salah satu diskusi yang menarik dengan sivitas akademik adalah diskusi dengan mahasiswa Universitas Indonesia Salah satu universitas yang isinya orang-orang jenius Begini Ini ada satu kesempatan bertanya seorang mahasiswa Visipol ataupun Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia bernama Naufal Dia menanyakan yang tadi saya bilang apakah Pak Ganjar ini adalah Terima kasih Pak Ganjar Saya novel dari Ilmu Politik Sudah mulai mengintimidasi ya Ini pertanyaan dia Pada tanggal 21 April Bapak dicapleskan oleh media-media oleh Megawati Sukarno Putri Saya menggarisbawahi kata Kak Bu Megawati yang menanyakan bahwa Sebagai kader dan petugas partai Sejujur saja saya mengagumi Bapak Mereka kecewa Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai Pertanyaan saya Jika Bapak berpilih sebagai presiden ke-8 Apakah Bapak tetap dengan prinsip Tuanku ya rakyat Gubernur hanya mandat Dan tidak menjadi boneka Megawati Oh ya ini disclaimer Ini diskusi ini Video ini Saya ambil dari Merdeka.com Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai Jadi pertanyaan dari mahasiswa visipol Universitas Indonesia ini Yang bernama Naufal ini Adalah Apakah Ganjar Paranovo nanti Kalau misalnya jadi presiden itu akan menjadi petugas partai Atau Akan menjadi petugas rakyat Indonesia Nah jawab Kita lihat bagaimana Pak Ganjar bereaksi Atau menjawab dari pertanyaan Tajam ini Pertanyaan dari Naufal ini Dijawab dengan pertanyaan balik Apakah Anda mengikuti Selama saya menjadi gubernur Ya mengikuti Ya sudah Istilahnya sudah tahu dong Harusnya Kalau misalnya mengikuti Jadi Itu yang Yang dimaksud oleh Pak Pak Ganjar Finish Kita lihat lagi Jadi ini Kalau kalian mau lihat lengkapnya Ada di Channel Youtubenya Merdeka.com Itu bagus banget Jadi kita bisa melihat Bahwa Bagaimana sih seorang calon presiden Meyakinkan kita Berusaha meyakinkan kita Untuk memilih beliau sebagai Presiden Indonesia Tahun 2024-2029 Nah sebenarnya ini sangat penting ya Ber Apa namanya Bertemu dengan Orang-orang Atau Akar rumput Seperti yang dibilang sama Ibu Megawati Soekarnopute Waktu memilih Oh ya Memilih Apa namanya Calon wakil presiden Dari Pak Ganjar Pranowo Calon wakil presiden Dari 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 Untuk Pak Ganjar Pranowo Sudah ditentukan Tanggal 18 Oktober 2023 Yaitu Bapak Profesor Mahfud MD Kita juga Tahu bahwa Pak Mahfud MD Ini bukan orang baru Beliau sudah 23 tahun Berkarir Politik Menjabat Dari Menjabat Satu Ke jabatan yang lain Di Itu sudah 23 tahun ya Bahkan Menjabat sebagai Menteri itu Ber Dalam Di dalam kabinet itu Sudah Bukan yang pertama kali aja Di Pemerintahan Jokowi Tapi Sebelum itu juga Sudah Pernah gitu Jadi Secara Pengalaman Beliau Bukan Orang Orang baru Pengalaman Politik Bukan orang baru Pengalaman Secara Tadi praktis Ya Praktis Sudah Benar-benar Praktis Politik Praktis Beliau sudah Tapi juga Sebagai Apa namanya Seorang Konseptor Atau Teori Secara teori Beliau juga Menguasai ilmunya Karena Beliau juga Sudah Seorang Profesor Di Saya rasa Bukan 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 Hal yang Yang Apa namanya Bukan hal yang sulit Untuk meyakinkan kita Bahwa Beliau adalah orang yang tepat Dan itu juga Yang dilihat Seorang Ibu Megawati Soekarno Putri Untuk menunjuk Beliau Sebagai Calon Wakil Presiden Pak Ganjar Pranowo Kini saya Telah mengambil Keputusan Kesemuanya Saya Tujukan Sebesar-besarnya Bagi Kepentingan Rakyat Bangsa Dan Negara Karena Itulah Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka Calon Wakil Presiden Yang Dipilih Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang akan Mendampingi Bapak Ganjar Pranowo Adalah Bapak Profesor Doktor Mahfud MJ Menginjak Tahun 2024 2 Kalau enggak 3 bulan Lagi Terus Untuk Pemilu pun Tinggal Menghitung Bulan Jadi Sudah Sudah Waktunya Untuk Capres Cawapres Cawapres Go Public Dan Ini Sudah Dilakukan Oleh Ganjar Pranowo Dan Nanti Kelak Akan Dilakukan Juga Oleh Soal Bapak Mahfud MD Sebagai Seorang Calon Wakil Presiden Untuk Turun Ke Bawah Atau Ke Grassroot Atau Ke Akar Rumput Seperti Yang Dibilang Sama Beliau Akan Menjadi Salah Satu Strategi Memenangkan Pemilu 2024 Nah Selain Itu Juga Yang Paling Yang Tidak Kalah Penting Adalah Selain Strategi Yang Tadi Saya Bilang Juga Untuk Menjawab Wawancara Dengan Jurnalis Juga Penting Dan Seorang Politikus Biasanya Menjawab Nah Saya Sukanya Dengan Mbak Natsua Sihab Ini Adalah Beliau Tau Betul Sudah Berpengalaman Memawancarai Politikus Yang Bahasanya Kesana Kemari Kesana Kemari Jadi Kayak Apa Saya Bilang Kayak Menghasilkan Jawaban-jawaban Yang ambigu Dan Multitafsir Jadi Mbak Natsua Ini Dari Youtubenya Natsua Sihab Kalian Bisa Lihat Ini Tentang Strategi Ganjar Dan Mahfud Bahkan Dibahas Nanti Akan Dikasih Nama Apa Entah Go Food Atau Akan Menjadi Gama Apapun Itu Tadi Sempat Juga Dibahas Tentang Apa Namanya Gimana Hubungan Antara Pak Ganjar Dengan Pak Jokowi Karena Sekarang Seperti Kita Tahu Bahwa Putra Sulungnya Pak Jokowi Digadang-gadang Menjadi Calon Wakil Presiden Dari Bapak Prabowo Atau Lawan Politik Dari Pak Pak Ganjar Sendiri Apakah Pak Pak Jokowi Ini Tetap akan Mendukung Pak Ganjar Ataukah Mendukung Putranya Yang Menjadi Wakil Pak Prabowo Tapi Pak Ganjar Sendiri Meyakinkan Bahwa Pak Jokowi Sebagai Kader Partai Maupun Sebagai Presiden Rebu Pengirsa Akan Mendukung Penuh Langkah Dari Seorang Ganjar Pranowo Untuk Pemilu 2024 Seperti Yang Pernah Kita Dengar Dulu Sempat Pak Jokowi Mengatakan Bahwa Seorang Pemimpin Yang Memikirkan Rakyatnya Biasanya Berambut Putih Dan Danya Berkerut Dan Itu Tadi Disinggung Juga Saya Sampai Ketawa Siapa Lagi Kalau Bukan Saya Pak Ganjar Kembali Ke Mbak Natswa Tadi Beliau Mengejar Ngejar Nih Bertanya Intinya Itu Selalu Memastikan Saya Suka Sekali Gayanya Mbak Natswa Ini Dan Seorang Jurnalis Senior Seperti Mbak Natswa Memang Luar Biasa Memang 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 Harusnya Memang Seperti Itu Berpihak Pada Kebenaran Tidak Mendapatkan Kalau Misalnya Narasumber Itu Menjawab Dengan Bahasa Bahasa Yang Simbolis Atau Ambigu Seorang Jurnalis Wajib Memastikan Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Seorang Natswa Sihat Lalu Pak Mawut Kurang Itu Berlebat Dengan Gilbast Gilbast Mawut Akan main Di dalam Tidak Ketika Kemudian Strateginya Akan menyesuaikan Dengan Siapa lawan Yang akan Dihadapi Pastilah Mbak Tentang Strategi Sudah Ada Tantik Strategi Semuanya Sudah Ada Alatnya Apa Namanya Areanya Spasial Wapun Kami Dibis Kita Sudah Punya Mudah Pokoknya Tim Jadi Semua Strategi Pemenangan Sudah Disiapkan Dengan Matang Jadi Pak Ganjar Pranowo Dan Pak Mahfud MD Ini Akan Didukung Oleh Orang Orang Yang Pandai Sudah Berpengalaman Di Pemenangan Salah Satunya Pak Andika Prakarsa Jadi Bukanlah Orang Yang Sembarangan Dibilang Itu Tadi Timnya Itu Tidak Salah Satunya Tadi Saya Sebutkan Pak Andika Prakarsa Jadi Tim Pemenangan Dari Ganjar Dan Mahfud MD Begitu Bahasan Kali Ini Semoga Bisa Memberi Sedikit Atau Memantik Sedikit Keinginan Tahuan Kalian Tentang Calon Presiden Kita Yaitu Ganjarud Pranowo Dan Mahfud MD Dan Semoga Kalau Siapapun Itu Nanti Presiden Ya Semoga Bisa Membawa Indonesia Lebih Baik Lagi Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Salam Selanjutnya Sampai 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 Sampai